Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yanti Rusli. Pada saat ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Saya mengajak kepada kita agar kita dapat menjadi tanah yang baik. Nah Bapak Ibu, di dalam Matius 13 ini, Tuhan Yesus memberikan rahasia kerajaan Allah dengan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benihnya. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan sehingga datang burung, lalu benih itu dimakannya sampai habis. Dan yang kedua adalah, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu sehingga tanahnya tipis. Dan ketika matahari itu menyengat, maka benih itu bertumbuh, lalu layu, kering, dan mati karena tidak berakar. Dan yang ketiga adalah, benih itu ditabur dan jatuh di semak duri. Sehingga ketika semak duri itu makin lama makin besar dan kuat, maka semak duri itu menghimpit benih yang sedang bertumbuh itu sampai mati. Dan yang keempat, bapak ibu, benih yang ditabur itu jatuh di tanah yang baik. Dan dikatakan ketika benih itu ditabur ke tanah yang baik, maka berakar, bertumbuh, dan berbuah. Maka produktifitasnya itu ada yang dikatakan seratus kali lipat. Ada yang enam puluh kali lipat. Dan tiga puluh kali lipat. Kemudian Tuhan memberikan penjelasan dari perumpamaan ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganyayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa kategori tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi kalau orang itu mendengar dan mengerti, maka dia bisa berbuah, bisa menghasilkan produktivitas yang baik, bermanfaat, dan menjadi berkat di dalam hidupnya, tidak hanya dirinya yang bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi dirinya pun dapat menjadi berkat untuk orang lain. Tentunya kita semua ingin menjadi tanah yang baik, yang tidak hanya baik hidup di dalam hidup kita, tetapi kebaikan itu juga dapat disalurkan bagi banyak orang. Tuhan memberkati, salam sehat dari saya. Amin. Zilm. Zilm.